Nah untuk membuka tenaga dalam Pernapasan yang sampan Harus sering lakukan Yaitu pernapasan perut dan dada Pernapasan perut dan dada Ini akan lebih membuka Tenaga dalam sampan Dan sampan juga bisa latihan sendiri Salam Rahayu Salam cerdas buat semuanya Terima kasih Yang sangat banyak saya ucapkan Dan semoga teman-teman semuanya Selalu diberi kesehatan Keberkahan, kelancaran Di sekinya Kebahagiaan dunia akhiratnya Dan tercapai Segala apa yang menjadi Tujuan dari teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kita masih berbagi Tentang ilmu-ilmu Spiritual Pengalaman spiritual Dan juga laku spiritual Dan yang kita bahas Pada kesempatan kali ini adalah Tentang ilmu Tenaga dalam Ilmu tenaga dalam ini banyak diminati Oleh spiritual-spiritual muda khususnya Karena ini salah satu Termasuk ilmu kanuragan Ataupun kesaktian Kalau kita bisa berbicara tentang Tenaga dalam Kita tidak akan terlepas Dari yang namanya Pernapasan Dan kekuatan pikiran Ataupun sugesti Dan disini Saya akan Menjabarkan agar Pansi dengan semuanya Bisa belajar Tenaga dalam Atau membuka Tenaga dalam Pansi dengan Dengan sendiri Dimana ada Pembukaan tenaga dalam Dilakukan oleh orang lain Sebenarnya disitu Karena Suggesti Ataupun kekuatan pikiran Dalam diri Pansi dengan sendiri Kurang yakin Atau kurang kuat Disitu Kekuatan pikiran Sampean lemah Atau kurang kuat Disitu Sampean harus Membutuhkan orang lain Untuk membuka Energi Dalam diri Pansi dengan Semuanya Tetapi Disaat Sampean memiliki Niat tekat Dan keyakinan Yang tinggi Sebenarnya Kita bisa Membuka Energi Dalam tubuh Kita sendiri Karena ini adalah Milik kita sendiri Ini tubuh kita sendiri Pernapasan Dan kekuatan Pikiran Pansi dengan Melalui Suggesti Itu Menjadi Kunci Kunci Terbukanya Energi Dalam tubuh Pansi dengan Sendiri Bisa Tenaga Dalam Bisa Kebatinan Ataupun Cakra Yang ada Dalam diri Pansi dengan Semuanya Itu bisa Terbuka Bisa Bersinergi Lagi Bisa Mengalami Kebangkitan Energi Kembali Cara Membuka Tenaga Dalam Untuk Pansi dengan Semuanya Yang masih Pemula Itu bisa Menggunakan Pernapasan Pansi dengan Pernapasan Pansi dengan Tenaga Dalam Itu Dominan Pernapasannya Tarik Dan Tahan Dan Melepaskan Dengan Titik Fokus Itu Bisa Menjadi Energi Yang Luar Biasa Dalam Diri Kita Dan Tempat Energi Yang Paling Besar Itu Sebenarnya Ada Di Bawah Perut Di Perut Dan Di Dada Ini Ini adalah Energi Rasa Dan Pikiran Itu adalah Yang Memerintah Untuk Membangkitkan Energi Tersebut Berarti Untuk Membuka Tenaga Dalam Yang Kita Ambil Tempat Yang Memiliki Banyak Energi Yaitu Pusar Kita Di Pusar Ini Apabila Kita Tidak Bisa Mengontrol Disini Yang Banyak Adalah Energi Negatif Karena Ini Tempatnya Hawa Napsu Perut Kita Tetapi Di Balik Energi Negatif Itu Bisa Kita Rubah Menjadi Sebuah Energi Positif Sehingga Bisa Membangkitkan Kekuatan Energi Dalam Diri Kita Nah Untuk Membuka Tenaga Dalam Pernafasan Yang Sampai Harus Sering Lakukan Yaitu Pernafasan Perut Dan Dada Ini Akan Lebih Membuka Tenaga Dalam Sampai Dan Sampai Juga Bisa Lapihan Sendiri Di Saat Sampai Tarik Napas Tahan Di Perut Nah Ini Bisa Sampai Sampai Bisa Merasakan Di Saat Kedua Telapak Tangan Sampai Ini Sampai Satukan Gini Ini Bisa Sampai Rasakan Tenaga Dari Kedua Telapak Tangan Sampai Ini Akan Saling Berbenturan Karena Ini Ada Energi Panas Dan Dingin Jadi Cara Membukanya Kita Buka Dulu Tarik Napas Program Pikiran Sampai Atau Sugesti Kekuatan Pikiran Sampai Sampai Ingin Membuka Energi Yang Di Titik Perut Tahan Lepaskan Pelan Pelan Melepaskannya Lewat Hidung Bukan Mulut Ini Membuka Masalahnya Membuka Nah Ini Langsung Terasa Ditunggu Sampan Tarik Napas Lagi Yang Dalam Simpan Di Dada Perintah Kembali Pikiran Sampan Untuk Membuka Titik Energi Yang Ada Dalam Dada Kita Tahan Dan Lepaskan Lewat Mulut Ataupun Lewat Hidung Tetapi Disini Yang Bagus Tetap Dari Perut Dan Dada Ini Keluar Masuknya Lewat Hidung Kita Jadi Saya Ulang Lagi Biar Tidak Salah Tarik Napas Simpan Perut Tahan 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 Sugesti Pikiran Kita Untuk Membuka Titik Energi Dalam Perut Kita Dan Lepaskan Melalui Hidung Pelan Pelan Sekali Lagi Tarik Simpan Dada Perintah Perintahkan Lagi Pikiran Kita Lepaskan Pelan Pelan Pernafasannya Melalui Hidup Pernafasan Melalui Hidup Nah ini Sampan akan Merasakan Energi Sampan itu Seperti Menyebar Di seluruh Cara Mengetahuinya Lagi Itu Sampan Ini Tadi Nah Tapi Tarik Napas Simpan Perut Nah Ini Energi Panas Yang Keluar Kita Akan Merasakan Panas Dalam Lahan Kita Sampan Bisa Tarik Lagi Napas Dada Nah Ini Sampan Akan Merasakan Perlawanan Energi Dari Kedua Ini Untuk Mengujinya Atau Bisa Sampan Mengetesnya Dengan Orang Lain Ibadat Sampan Punya Sendal Ataupun Sampan Bisa Tes Di Tanah Sampan Tarik Napas Yang Dalam Fokuskan Pada Apa Yang Ingin Anda Taruh Energinya Mungkin Selipar Batu Atau Tanah Itu Sendiri Tapi Sampan Harus Ada Titik Fokus Di Satu Titik Dan Keluarkan Lewat Hidung Kita Nah Ini Keluarkan Lewat Hidung Nah Itu Menjadi Titik Energi Sampan Apabila Orang Ingin Mencoba Bisa Menghantam Titik Itu Ataupun Dalam Kondisi Yang Marah Orang Itu Energinya Akan Luar Biasa Nah Usahakan Yang Mencoba Ini Dalam Kondisi Yang Marah Itu Akan Lebih Terasa Energinya Makanya Ada Yang Kita Lihat Itu Bisa Mental Itu Sebenarnya Benturan Energi Karena Orang Marah Di Saat Dia Mencoba Kekuatan Orang Lain Dan Dia Sendiri Marah Itu Kekuatannya Juga Naik Jadi Sama Sama Besarnya Akhirnya Bisa Terpental Disitu Juga Apa Sebenarnya Kekuatan Pikiran Juga Suggesti Karena Kunci Tenaga Dalam Ini Adalah Suggesti Pikiran Kekuatan Pikiran Nah Jadi Teman Teman Bisa Memperagakan Sendirikan Di rumah Cara Membuka Ataupun Mengujinya Bisa Dicoba Bisa Dicoba Dan Itu Harus Sering Rutin Dipelajari Agar Sampan Benar-benar Menguasai Apabila Sampan Susah Menguasai Carilah Seseorang Yang Bisa Lom Limpin Kalau Sampan Masih Takut Karena Apa Yang Sebenarnya Menjadi Penghalang Kita Belajar Itu Adalah Rasa Ketakutan Kita Sendiri Diasa Ketakutan Kita Makanya Ilmu Tenaga Dalam Ini Hanya Boleh Digunakan Di saat Kondisi Terdesak Karena Apa Di saat Kita Terdesak Kekuatan Kita Itu Akan 10 Kali Lebih Besar Nah Disitu Akan Benar-benar Bisa Dirasakan Apa Yang Kita Keluarkan Dari Kekuatan Diri Kita Nah Ini Edukasi Buat Teman-teman Semua Yang Mau Menguasai Ataupun Mau Membuka Tenaga Dalamnya Kuncinya Ada Di Nafas Dan Kekuatan Pikiran Ataupun Suggesti Panjangan Semuanya Jadi Bisa Bisa Dipraktekkan Sendiri Coba Coba Bisa Dicoba Sendiri Di rumah Bisa Dicoba Sendiri Di rumah Kalau Takut Cari Pembimik Jadi Saya Terima kasih Ini Edukasi Jangan Dimasukkan Dalam hati Jangan Percaya Tapi Dibuktikan Dulu Dari Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Panjangan Semuanya Salam Rayu 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 Sako Tumati Bermanfaat Bermanfaat